selamat pagi teman teman dari bengkel tulang regar di amplas jadi hari ini ALS 255 sudah dalam tahap pengerjaan pemasangan dinding teman teman dinding dan sparkboard untuk ALS 255 dalam juga lagi ada tuh yang lagi ngeblender untuk melepaskan tulangan dari ALS 255 mau diganti ini ada dua plat yang baru datang tadi dua plat ini kata tulang regar ini difungsikan untuk dinding sama sparkboard sparkboard yang ini ini ketebalannya 1,3 untuk yang dinding dan sparkboard kalau untuk lantai nanti ini lantainya akan disisip juga bagian-bagian yang sudah kropos disisip dengan ukuran yang 2,3 kalau tidak salah 2,3 atau 2,2 nah itu lagi nah itu proses ngeblender teman teman agak susah juga melihatnya nah itu tulang regar kalau tidak salah ngeblender itu harus pakai gas teman teman nah ini gas yang ini yang gas LPG yang ini ini dia ukuran 40 kg ini ukuran berapa ya yang 40 kg nah itu tulang regar tadi saya bincang-bincang bentar saya tanyakan ini platnya baru datang pas saya sampai juga ini fungsi dari platnya untuk apa itu ternyata fungsinya untuk dinding sama bagian sparkboard jadi otomatis pengerjaan dari 255 sudah mulai masuk ke bagian dinding jadi nanti di dinding yang ini akan digantikan lalu untuk lantai dari bagasi mungkin akan pakai ketebalan yang sama dengan lantai busnya di ketebalan 2,2 atau 2,3 tadi kata tulang regar nah itu tulang regar lagi ngeblender baginlah teman teman pengerjaan daripada ALS255 mudah mudah cepat segera selesai ini ada 1,2,3,4,5,6 ada 7 orang yang mengerjakan di ALS255 biar cepat selesai mungkin nah ini kayaknya ini bagian dari rangka untuk lantai bagasi juga ini lagi mau dipotong-potong nanti akan disambungkan nah itu tulang regar lagi ngecek nah ini teman teman jadi bagian-bagian lantai yang sudah kropos seperti yang tangga ini itu sudah di ibaratnya sudah dikupas dipotong lalu nanti ditambah lagi dengan plat yang baru jadi sistemnya sistem sisip lah kalau untuk mengganti total kayaknya biayanya akan lebih besar lagi jadi sistemnya sistem sisip aja yang penting bagaimana hasilnya bisa bagus nah ini tulang regar tadi bilang pengerjanya supaya dipercepat oh itu untuk tulangan ini rupanya tulangan dari tulangan untuk bagian lantai belakang teman teman karena sudah dilepas juga pengerjanya mantap kali nah ini kayaknya sudah mau mulai pengerjaan lantai nah ini mau ngeblender fungsinya untuk motong biasanya oh iya untuk buka itu buka tulangannya biar bisa bongkar lantainya teman teman oh ternyata ini bagasinya juga dilapisi lagi ya itunya di sasisnya pakai rangka lagi nah ini tulang regar ikut turun tangan langsung 154 yang kemarin yang kacanya pecah itu sudah diganti teman teman itu lagi dempul itu nah itu kaca yang baru sudah diganti 154 lalu ini masih 279 masih dalam perbaikan di belakang belum selesai juga ini kaca bekas yang kemarin sudah pecah itu sekarang ada tiga orang yang sisa disini untuk ngerjakan bagian dari LS255 tadi ada 6-7 orang beginilah suasana hari ini di bengkel regar teman teman tuh itu lagi bongkar platnya kayak platnya juga bahannya bagus sih plat bawaannya jadi masih kokoh juga masih agak keras sampai harus di blender gitu dipotong gitu coba pakai gas mungkin dalam bulan ini sudah akan ada perubahan di sini di dalam rangka LS255 ini kayaknya ini akan difokuskan pengerjanya di LS255 dulu tadi kata tulang regar itu pengerjaan ini itu berdasarkan bagaimana dana yang tersedia begitu teman teman nah ini sudah dipercepat lagi nah untuk LS279 ini masih pekerjaan sisip bodi teman teman nah ini bodi yang sisip tuh selain ini akan masuk proses dempul biar menghilangkan bekas-bekas sambungan lasan ini setelah dempul nanti akan masuk pengecatan mudah-mudahan nanti ini gak diganti lah livery yang lama ini livery klasik kupu-kupu ini mudah-mudahan masih dipertahankan karena sistemnya di LS kalau liverynya sudah dinaikkan tidak boleh lagi diturunkan teman teman maksudnya kalau liverynya sudah diganti dengan livery yang terbaru itu gak boleh lagi diganti dengan livery yang lama gitu ini kayaknya bagian dari LS255 ini bagian-bagian yang sudah keropos ini yang sudah gak terpakai lagi ini yang ini teman teman hari ini mendung sih di medan ini lagi pengerjaan lagi mau dilas lagi kita lihat intip bentar ini ALS 279 gimana ini keadaannya nah begini teman teman ini sisip bodi namanya sisip lantai bagian-bagian yang sudah keropos ini yang kayak gini diganti dengan plat-plat yang baru kayak gini bagian-bagian lantainya itu bagian-bagian bodi yang sudah keropos seperti itu diganti nanti bagilah sistemnya memperbaiki apa yang ada aja dulu belum sanggup belum bisa di masa pandemi ini untuk beli-beli itu kayaknya masih susah teman-teman kemudian aja cepat kelarnya ini juga salah satu armadanya dari Tukai Pak John ibaratnya kalau pemasukan banyak kan pasti nanti akan ada permajaan lagi tapi saya suka ini liverynya masih livery klasik mudah-mudahan nanti ini LS255 yang ini diperbolehkan pakai livery klasik tapi sih kayaknya ini akan pakai livery terbaru ini tidak mungkin pakai yang klasik tapi kalau bisa pakai yang klasik tapi kalau bisa pakai yang klasik ALS279 dan solo ya teman-teman yang penting ini ALS255 sudah mulai pasang bodi pasang sparkboard tetapkan cepat selesainya tidak ada halangan sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya mohon maaf tidak salah-salah kata stay safe stay health bye-bye